Hai saya kan juga termasuk kebutuhan nutrisinya banyak jadi biasanya warnanya jadi kuning terus dokternya meridih ini nah itu karena kurang pahanku kurang nutrisi jamur pisang itu sebetulnya memang itu problem hampir di seluruh Indonesia kalau satu-satunya hanya eradikasi jadi kalau kebunan kencing kena terbang bakar artinya lokasi dimana pisang itu itu tak ditumbuh itu harus dihabiskan pokoknya ya ini karena dia masuknya itu di anak-an sin kue wapi mawon mungkin harus ditandun itu hanya ketuan tongi bedoh ini dan itu bisa diatasi terpaksa saat nanam itu kalau bisa di luar tanam itu diberi kapur terus paringi sedikit kuradhan kuradhan atau apa memang saat ini kampanye nya disatu satu situ ayo nandur organik tapi faktanya sama punya gitu sangat banyak artinya ya ya kita pertanyaan organik itu jadinya padanya hanya untuk beberapa lokasi mungkin bisa tapi kalau seluruh Indonesia mau di organik kasih kapur karena kapur nanti PH nya naik kalau PH nya naik biasanya jamur kalah mati itu jamur itu akan ada tetap di dalam tanah cuma kalau tanahnya sudah bagus PH nya sudah di atas tujuh atau kira-kira tujuh biasanya itu jamurnya kalah sama aja dengan sekarang yang baru rame di Gunung Hidun antrak antrak itu sekurangnya itu 40 tahun masih bisa hidup di dalam tanah jadi begitu ada pemicu itu artinya kondisi lingkungannya sesuai ya pasti akan tunggu iya dari Pak dari Bacillus antras itu dari bakteri nah itu yang masih tertinggal sampai sekarang meskipun sudah dibuatkan tapi sebetulnya di dalam tanah itu masih banyak sepura-sepura yang ketiga